Jujur, bibir aku kan pinggirannya tuh agak hitam Cuman bitch, jaminnya masih cakep banget ya aku Tuh Kira ya, kan di-swatch di tangan tuh kayak orange banget-banget gitu Tapi ternyata setelah di bibir Cakep ya? Hah? Cakep? Aiko, aiko Cakep-cakep, dijamin satu shade, gak nyesel Dia aja Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Roto Adelia Dan kalau kamu baru disini, welcome Di video kali ini, aku akan swatch and review Ini tebak apa? Yup, sesuai dengan judulnya Ini adalah 9MG Jelly Match Gel Lip Tint Aku udah punya 6 shade lengkap Dan aku bakal swatch satu-satu buat kalian Langsung aja aku kasih tau, ini shade favorit aku Yang nomor 01, namanya Peach Jam Menurut aku dia cakep banget tuh Tuh, tuh, tuh Di pokoknya cakep banget Dan kalau nanya, beli yang mana yang dijamin gak nyesel Kayaknya Peach Jam Jujur, bibir aku kan pinggirannya tuh agak hitam Cuman Peach Jam ini masih cakep banget ya Aku tuh Hmm Cakep-cakep dijamin satu shade, gak nyesel Dia aja Kan kalau misalkan mau beli Ini aku udah taruh linknya di bawah Harganya tuh murah guys Itu cuma Rp28.000 Aku beli cuma Rp28.000 Jadi tunggu apa lagi? Ini cakep banget Terus dia tuh isinya tuh lumayan loh 5ml Jadi gak mini-mini banget Hmm, cakep ya Tuh, finishnya juga kayak gitu Pokoknya cakep deh Kalau kalian beli Ini nanti packagingnya bakal kayak gini Ini moku sama sekali gak keliatan murahan gitu Dia tuh apa ya Luarnya tuh kayak ginilah nih Bisa keliatan kan Dan ini Aplikatornya Kayak biasa aja sih Dia nanti gak ada boxnya Jadi dia kayak ada plastik luarannya Udah deh kayaknya Langsung aja ke swatchesnya Shade Peach Jam Warna dia tuh warna paling everyday Pokoknya kalian lihat aja Kalau misalkan yang lain kan kayak agak dominan Warna-warna orange, merah, pink gitu kan Tapi kalau misalkan warna dia warna yang paling metral Ini aku pake sedikit dulu Jadi warna dia tuh Kayak in between gitu Ya, kalian bisa lihat Tadi aku satu swatch aja Dan hasilnya tuh bagus banget Karena memang warna dia tuh Apa ya Di antara 6 ini tuh yang paling netral Paling everyday Kayak nanya Warna yang paling masuk ke semua jenis kulit Dan warna yang paling masuk Untuk dipake setiap hari Ini kayaknya si Peach Jam ini nih Ini kalau dikit aja tadi Dikit banget aku pakenya Nih, aku kasih lagi Warnanya tuh apa ya Warnanya tuh bener-bener Netral setiap hari gitu loh Nih Aku, di menurutnya Tuh Tadi kalau misalkan dipake sedikit Ini aku bakal coba pake banyak Tapi gak banyak-banyak juga sih Nah, terus gini ya Tuh, udah Bener-bener effortless banget Udah cakep Kita lagi, ini dia Shade Peach Jam Kita mau pake shade berikutnya Shade Orange Marmalade Warna dia sama dia sebenernya mirip Cuman intinya Dia tuh ada hint orangenya gitu Nanti kalau misalkan yang nomor ketiga ini Lebih true orange gitu Kalau misalkan dia ada sedikit Hint merahnya Tuh oke Dikit dulu Tuh, sebenernya ada hint kayak Pokoknya orange lah ya Ada hint merah sedikitnya Tuh Nih Jadi kalau misalkan kalian Yang tonenya itu lebih ke warm undertone Aku rasa Mungkin yang peach jam tadi tuh Netral banget Tapi yang orange marmalade ini tuh Udah pasti banget Masuk ke yang warm undertone Atau yang suka warna orange-orange gitu Karena orangenya tuh Bukan ke orange banget gitu Tapi ada hint sedikit merahnya gitu ya Ini kalau misalkan dipake sedikit Cakep ya Ini kalau misalkan aku pake banyak Tapi banyaknya again Gak banyak-banyak banget Sewajarnya aja tuh Kayak gitu Udah deh ya Tinggal diratain Ih cakep Kali lagi ini dia Shade Orange Marmalade Kita mau pake shade berikutnya Shade Lachee Jelly Nah dia Warnanya tuh orange-kuning gitu Gak ada hint kemana-mana lagi Paling ke coklat dikit Orange-kuning gitu Ini warnanya lebih ke orange banget gitu sih Gak ada hint merahnya Aku kake dulu Tuh Apa ya Bisa keliatan gitu Orange Nih Kalau misalkan aku pake sedikit Tuh Orange Ini aku pake sewajarnya Tuh Kayak gitu sih Orange kan Oh Jujur li ya Warnanya tuh sedikit Mirip Sama lipstick yang biasanya aku pake Ini dia Lachee Jelly Kalau misalkan dipake full lips Kalian bisa liat Pokoknya tuh warnanya orange Tapi ternyata Aku kira ya Kan di swatch di tangan tuh Kayak orange banget-banget gitu Tapi ternyata setelah di bibir Orange-nya Cakep gini sih Bukan orange yang ngejreng banget gitu loh Tapi orange yang netral Kalau kalian suka orange Dijamin kalian suka sih Lachee Jelly ini Eh bagus ternyata Terus bibir aku kok kayak ada efek-efek plump gitu ya Kayak lebih gede gitu loh Anyway Sekali lagi ini dia Shade Lachee Jelly Kita mau fix shade berikutnya Shade Raspberry Puree Kalau 04 ini Menurutku warna dia tuh Versi lebih deep-nya Daripada yang 01 Jadi kalau misalkan Kalian merasa yang 01 kurang deep Kalian bisa pake yang nomor 04 ini Hintnya apa? Hintnya itu coklat merah ya Jadi warnanya tuh Ke arah-arah coklat merah gitu Kek sedikit dulu Kek sedikit dulu Nih Aku biasanya pake segini sih Nah ini Shade Ini dia Shade Raspberry Puree Jadi Warna dia kayak gini Kalau misalkan dipake sedikit Sebenernya kan tadi aku bilang ya Warna dia tuh Kayak versi lebih deep-nya Yang shade 01 Tapi kalau misalkan dipake Sedikit aja Dia tuh warnanya masih Belum terlalu deep gitu ya Masih kayak gini Ini dipake sedikit Sekarang aku bakal pake Full lips Warnanya tuh Lebih deep dari 01 aja gitu Ini yang kalian bisa liat Sebenernya dia bukan Deep yang deep banget Yang deep banget tuh Nanti ada di shade terakhir Tapi dia tuh Masuk ke dalam warna Yang lumayan deep menurutku Ini cakep juga Aku kayak agak bingung Soalnya Ini kayaknya nomor ketiga Favorit aku Yang nomor 1 tuh Yang sebelum ini Terus nomor 01 Dan ini nomor 3 Sekali lagi Ini dia Shade Raspberry Puree Kita mau pake shade berikutnya Shade Cranberry Syrup Kalau warna dia Sebenernya kan packagingnya tuh pink Tapi warnanya tuh jujur Nggak pink gitu sih Mungkin kemerah gitu ya Bukan warna yang sheer Atau yang muda gitu Warna dia tuh lumayan Pigmented gitu sih Nah ini kan sebenernya packagingnya Kayak pink banget gitu ya Aslinya tuh Nggak Aslinya tuh apa ya Tidak sepink itu lah Cuman pink yang fresh gitu Tapi bukan pink yang ngejreng gitu ya Nih ini kalau misalnya dipake sedikit Aku pake sedikit lagi dulu ya Dia tuh masih kayak warna bibir gitu loh Dan dia juga ngasih kayak plumping effect ke bibir aku Nih Tadi sih sama yang lain Nggak terlalu segede ini ya Warna bibirnya Cuman pake yang ini Mayang ya Oke Ini dia Cranberry Syrup Kalau misalnya dipake sedikit Aku nggak banyak pakenya tadi Sekarang aku bakal pake full lips Nih Kalian liat ya Warna dia tuh sebenernya Masih pink Tapi bukan pink ngejreng Oh cakep ternyata guys Kalian kalau misalkan Biasanya pake warna oranye Terus pengen explore Ke pink pinkan Nah ini bagus nih Cranberry Syrup Jangan ke distract sama packagingnya Kayak pink ngejreng gitu Karena aslinya dia nggak ngejreng Cakep ya Cakep Koei 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 Sekali lagi ini dia Shade Cranberry Syrup Kita mau ke shade berikutnya Shade Plum Candy Nah warna dia sebenernya tuh Warna yang paling deep Di antara semuanya Kalian bisa liat Pokoknya kayak merah deep gitu Warna dia merah Plum keunguan gitu ya Pokoknya merah Ada keunguannya Oke that's all for this video Semoga video yang bermanfaat And as always Kalian misalkan kalian suka videonya Jangan lupa untuk like Subscribe Dan nextnya mau video apa lagi nih Comment di bawah ya Sebenernya aku udah ada Dazzle Me Itu yang warna ungu Yang kalian request Terus ada sunscreen Madame G Terus ada Maybelline Yang tint Yang baru Sunscreen Tinted sunscreen itu Tunggu apa lagi Pokoknya subscribe aja ya Guys Jangan lupa Oke stay tune Buat videonya Thank you so much for watching I'll see you next video Bye